Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sedang sekali saya bisa upload lagi teman-teman kali ini saya lagi apa melakukan pengecekan tanaman stroberi dimana tanamannya udah mulai banyak dan juga perkembangan eh ini apa mar kisah tapi disini sih saya mau apa kasih info buat teman-teman yang baru belajar tanam stroberi biar tahu membedakan a calon bunga sama calon daun disini nih ada contoh calon bunga stroberi itu seperti ini nah kalau udah mekar seperti ini kalau calon daunnya biasanya saya kasih tahu lagi tuh mana ya kayak gini nih tapi ini kan udah-udah terlalu mekar ya kadang terkecoh dikiranya bunga ternyata daun cari lagi yang disini deh ah kayak ini nih cuman ini udah mekar nah kayak gini nah ini calon daun salah satu calon daun kayak gini kemudian kalau udah berbunga itu nanti seperti ini terus berbuah satu tangkai biasanya isi sampai tiga atau empat cuman kalau di dataran rendah atau daerah panas ini ini baru dipindahkan dari sini saya teduhin tujuannya biar enggak cepat mateng soalnya kalau di kena panas tuh stroberinya cepat mateng salah satunya ini udah pada berbuah ini udah berbunga ini ini juga calon bunga yang udah bekar ini juga nah ini balik kurang lebih seperti itu temen-temen kalau untuk membedakan mana bunga calon bunga mana calon daun terus untuk pembibitan saya pakainya seperti ini saya giniin biar banyak ini umur satu minggu sudah keluar akar nah ini ada seluruh lanjutan bisa buang nah kalau di panas itu kayak gini udah mateng duluan apa temen-temen yang mau pesan bisa daerah citayem detok bisa diantar karena lokasinya ada di daerah citayem terus untuk perawatan cukup disirang sehari sekali terus pemupukan sama pemanfaatan daun untuk pemanfaatan daun saya kasih ke kelinci terus kotoran kelinci sama air kelinci nya itu kotorannya saya pakai buat pupuk sisanya tambahan pupuk NPK yang warna biru seminggu eh dua minggu sih dua minggu sekali sisanya perawatan biasa oke itu aja temen-temen mudah-mudahan bermanfaat terima kasih see ya 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 Terima kasih.